Bahasa Arab artinya pelit, kikir, bakhil, ini penyakit jiwa, saya tidak tahu paling benci dengan sifat ini, subhanallah, kalau ada orang perhitungan, bakhil pada tempat, pada dirinya sendiri, pada orang lain, ini na'udzubillah, makanya pernah ada sahabat Nabi, dua orang datang menghadap kepada Nabi SAW, lalu Nabi tanya, siapa pemimpin suku kalian sekarang? Mereka sebut, si Fulan, kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Orangnya rapi, bersih, berwibawa, gagah, wangi, segala macam, banyak kelebihannya secara fisik, cuma ya Rasulullah, bakhil, pelit, gak mau berbagi pada anggota-anggota sukunya, dia saja yang dipikirkan dirinya, kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada bakhil itu? Kikir, ya, makanya supaya tidak terjuruhus ke situ, kita harus datangkan lawannya, lawannya dia dermawan, royal, tidak akan pernah bertemu antara langgengnya rumah tangga, persahabatan, partner bisnis, semuanya ini, sesuai dengan royal Kalau royal suka memberi, maka otomatis orang akan suka, apa saja dia selalu memberi, apa saja dia selalu memberi, gitu kan Dinukir sebuah kisah seorang salafus salih, saking dermawannya, temannya pernah terlilit utang Maka, datanglah, dia datang kepada temannya, sebelum temannya bicara, dia datang langsung dia tawarkan Saya tawarkan kepada kamu modal usaha Kamu kembangkan modal usaha, bayar utangmu Dia bilang, baiklah Lalu dikembangkan, otomatis itu orangnya amanah, cuma tertipu orang Kemudian dia kembangkan satu usaha, dia beli produk, dia buka sebuah tempat, baru dibuka hari pertama Tiba-tiba semua barangnya dibeli oleh orang Habis, untung dia Kemudian dia jual yang kedua, dia beli lagi barang yang sama, besoknya habis lagi dibeli Dia melihat, ini luar biasa, berkah hanya Allah Sampai utangnya lunas Ternyata terakhir teman-teman, dia tahu siapa? Yang beli barangnya temannya sendiri, pemberi modal itu Saking dermawannya dia, dia yang kasih modal, dia yang beli produknya temannya Tapi temannya nggak tahu Ada nggak orang begitu di zaman sekarang? Perhitungannya luar biasa Bakhil, penyakit jiwa Maka itu contoh saja, dan sifat dermawan ini adalah sifat yang sangat luar biasa Makanya sifatnya Allah akramul akramin Zat yang maha dermawan Nah ciri kedermawanan adalah memberi sebelum diminta Itu ciri puncak kedermawanan seseorang, memberi sebelum diminta Ada orang begitu, ketemu sama siapapun Orang miskin, orang kaya, selalu dia kasih Itu dermawan namanya Itu ciri kebaikan Sifat yang positif dalam agama Islam Dan ini kalau kita munculkan dalam diri kita, sering memberi Maka otomatis kita jauh dari penyakit kikir ini atau bakhil Karena Nabi SAW bilang disini Wattaku syuhha Perhatikan digunakan kalimat yang sama Ittaku, mirip dengan potongan pertama Biar nggak bahasa Arabnya? Kan ittaku itu artinya, takutlah, selamatkan diri kalian Jahui, hindari, maknanya semua sama itu Maka takut kalian dari sifat kikir Nabi SAW suruh kita takut Supaya jangan bakhil, jangan pelit Harus royal Kapan kita royal, selama itu dalam jalan kebaikan Maka terbuka pintu rezeki dari langit Allah SWT akan bukakan itu Lalu dijelaskanlah Kalau tadi kevaliman Sebabnya kenapa kita dilarang Karena nanti akan menjadi Kegelapan pada hari kiamat Banyak tuntutan-tuntutan datang Karena semua orang yang kita zaliman Akan datang nuntut Ya Allah si fulan pernah cacimaki saya Ya Allah si fulan pernah ambil hak saya Si fulan pernah begini dan begitu Maka akan habis pahala kita Kalau kikir Ada sebabnya Disini disebutkan sebabnya Fa'inna syuhha Ahalaka mangkana qablakum Karena sifat kikir itulah Yang telah membinasakan Orang-orang sebelum kalian Memang apa bentuk kebinasakan? Kebinasanya ya Rasulullah Nabi jelasin Gara-gara mereka pelit Muncullah dua keburukan disini Yang pertama adalah Hamalahum ala ansafaku di ma'ahum Mereka saling bunuh-membunuh Jadi karena pelitnya Akhirnya Tidak ada royalitas Maka secara otomatis Saling bunuh-membunuh Antara hari waris sama Yang lainnya Bahkan ada Anak membunuh orang tuanya Supaya cepat dapat warisan Menumpahkan dalam Karena pelitnya Ribut rumah tangga Karena tidak mau memberi ke istri Istri tidak mau berbagi pada suami Ribut gara-gara itu Dan bisa bukan mustahil Kena ribut Hanya saling bunuh-membunuh Dan sekian banyak kasusnya Intinya memang Ujung-ujungnya bisa membuat Ya Orang saling bunuh-membunuh Yang kedua Dan mereka menghalalkan Apa-apa yang diharamkan kepada mereka Maksudnya Akan melakukan Perzinahan Dikatakan dalam terjemahannya ya Diputam nomor 217 Sedangkan menghalalkan yang haram Artinya mereka menghalalkan wanita Sehingga melakukan perzinahan dengan mereka Artinya orang yang bakil itu Uang-uang yang mereka pelitkan Umumnya larinya kepada yang haram Kalau haram dia royal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!